PENEMBAKAN KKB Jalan Trans Papua yang menyambungkan antara Kabupaten Wamena dan Puncak Jaya. Selain penembakan, longsor juga terjadi daerah tersebut sehingga menutup akses jalan dari Wamena ke Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara. Kendaraan tidak bisa lewat, sehingga menyebabkan suplai BBM juga terhambat. Hal itu mengakibatkan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya harus rela mengantri panjang untuk mendapatkan BBM. Bahkan, dikatakan harga BBM di sana bisa mencapai 100 ribu per liter. Simak ulasannya sebagai berikut, Pemandangan Antrean Panjang di SPBU Puncak Jaya, Papua. Antrean itu disebabkan karena terputusnya jalan akibat terjadi penembakan dan longsor, putusnya jalan yang menghubungkan antara Wamena ke Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan membuat akses BBM untuk masyarakat dari jalur darat menjadi terhambat. Hal itu mengakibatkan BBM menjadi langka sehingga warga pun rela mengantri panjang untuk mendapatkan BBM yang hanya dibatasi sebanyak 3 liter per orang. Selain karena bencana longsor, kelangkaan BBM di Puncak Jaya juga disebabkan karena kondisi keamanan yang sedang tidak baik-baik saja, karena ada penembakan oleh KKB Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!